Ustadz, kalau kita punya utang, ditagih atau dilupakan? Tergantung, kalau kita menghutangi orang yang tipikal memang kesulitan, sebaiknya kalau perlu bukan dilupakan. Tetapi kita bilang sama dia, ya sudah saya ikhlaskan. Nabi SAW mengatakan, orang yang memutihkan utang pada orang yang kesulitan, maka dia ada di bawah naungan arsa Allah di hari kiamat. Kalau yang berhutang adalah orang yang suka melalaikan, atau tipikal yang tombok sana, tombok sini, gali lubang, tutup lubang, maka sebaiknya ditagih, supaya menjadi pelajaran, supaya menjadi pendidikan bagi dia untuk tidak melalaikan hak orang. Lagipula Rasulullah SAW mengatakan, orang yang berhutang kepada manusia dan berencana memang untuk tidak mau mengembalikan, maka dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan status seperti seorang pencuri. Nabi SAW mengatakan, jiwa seorang mu'min bergantung pada hutangnya sampai ada yang membayarkannya. Jadi, untuk orang yang berhutang dengan tipikal seperti ini, sebaiknya ditagih dan tidak dilupakan.